Senyuman Dewa Pedang Seri 10 dari 10 Pendekar Alis Jilid 6 Bagian 6 Liu Xiaohang pernah bercerita, ketika berada di Yeuleng San Cheng, aku sempat melihat seorang menyamar menjadi seekor anjing, tapi orang itu mengatakan kepandainya baru sepertiga kemampuan Sukong Pising, kini si genderang dan si sepatu betul-betul berdiri bodoh, Meskipun nama besar Sukong Pising sering mereka dengar, dan mereka pun tahu nama besar si Raja Pencuri tak kalah dengan sebunjui soat, namun mereka tidak mengira si Raja Pencuri bisa menyamar jadi Dewa Pedang, bahkan berhasil mengelabui mereka Padahal mereka pun pandai menyamar, syarat mutlak bagi orang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran Mereka tak menyangka kemampuan orang ini mengubah nada suara serta hawa membunuh dapat dilakukan dalam waktu singkat Untuk menyamar adalah pekerjaan mudah, tapi untuk mengubah suara dan logat, jelas bukan pekerjaan gampang, ia mesti belajar mengendalikan otot-otot tenggorokannya, kepandain langka yang sudah lama punah Si genderang besar tidak bicara lagi, dari sakunya ia ambil setumpuk uang kertas, lalu diangsurkan ke hadapan si kuah daging, dan bagaikan seekor kupu-kupu yang gemuk, pergi meninggalkan tempat itu Si sepatu bersulam bunga juga tidak bicara, ia ikut angkat kaki dari situ, suara langkahnya jauh lebih enteng bila dibandingkan sewaktu datang tadi Memandang kepergian kedua orang itu, Sukong Pising tertawa, tiba-tiba tanyanya kepada si kuah daging Kenapa kau tidak berusaha menahannya untuk apa sepertinya ia lupa memberikan suatu barang padamu yang dimaksud Sukong Pising adalah duit, seperti yang dilakukan si genderang besar Dalam hal ini, tidak seharusnya ia lupa, kau pun bukan seorang pelupa Kalian pun sama-sama perempuan, sesudah berhenti sejenak, kembali kata Sukong Pising Biarpun pengalamanku tentang perempuan tidak sehebat Liu Xiaohong, tapi terhitung tidak rendah juga Menurut pengalamanku, jika emas, perak dan intan berlian sudah berada di tangan perempuan Ibarat satu guci arak lijial masuk ke perut Liu Xiaohong Jangan harap bisa menyuruhnya memuntahkan keluar, kau keliru besar, tukas si kuah daging Oya justru lantaran aku pun perempuan, maka tak menahannya, kenapa karena aku pun seorang pelupa Sahut si kuah daging tertawa cerah, secerah bunga mawar yang sedang mekar Aku pun lupa menyerahkan uang kepadanya, kau tidak lupa memberi si genderang besar segepok duit Masakah lupa memberinya pula ehm, kenapa sebab ia perempuan Kalau ada orang mengatakan perempuan mesti waspadat terhadap kaum pria, pendapat itu keliru besar Jadi yang mesti diwaspadai kaum perempuan adalah perempuan selah Sukong Pising Tepat sekali perempuan memang lebih mengerti kaumnya Kini tinggal satu hal yang belum kupahami, dapatkah kau beritahukan kepada ku pinta si kuah daging pada si pencuri sakti Dapat Sukong Pising mengangguk, biarpun aku bukan Liu Xiaohong, tapi aku pun tak bisa menampik permintaan seorang gadis cantik yang menawan Aku lihat kau punya kesamaan dengannya, mulutmu semanis mulutnya, si kuah daging tertawa Kau sudah mencicipi mulutnya, apakah ingin juga mencicipi mulutku? Si kuah daging selain cantik dan menawan, juga pandai, tentu saja apa yang sedang dibayangkan lelaki busuk macam Liu Xiaohong serta Sukong Pising dapat dipahami olehnya Kendati belum mereka utarakan Oleh sebab itu ia tak memberi kesempatan kepada lelaki itu unluk bicara Segera ujarnya, dari mana kau bisa membaca surat tantangan dualku dengan sebun Jui Soat yang ku minta Losit Hwasio membuat Dari mana kau tahu aku telah membacanya Kalau belum membaca, kenapa kau bisa menyamar sebagai sebun Jui Soat menungguku di sini Jawabannya mudah, Sukong Pising menghela nafas panjang Aku yakin kau pun pasti beranggapan memang begitu kejadiannya Sayang, dugaanmu kali ini keliru, jadi bukan begitu ya Lantas bagaimana aku tak ingin menjawab pertanyaanmu Sekarang aku hanya ingin mencicipi semangkuk besar kuah daging yang masih panas dan mengepul Bahkan harus aku sendiri yang menyediakan untukmu Tepat sekali, Sukong Pising tertawa tergelak O kuah daging sapi telah dihidangkan Masih panas dan mengepul, bahkan memakai mangkuk besar ukuran istimewa Kuahnya kental melebih tajain beras Daging yang digunakan juga daging sapi yang paling lembut Dari jenis sapi terbaik Kuah daging semacam ini bila dikombinasi dengan tiga biji kue keras Semangkuk sawi dari yinlam Ditambah sepiring tau Sebungkus kacang serta seguchi arak wangi Biar ditukar dengan jenis sayur lain pun jawabannya tetap satu Ogahah Tentu saja tak boleh ditukar Ia bukan seekor kura-kura Sukong Pising bukan kura-kura Juga bukan telur busuk Sukong Pising hanya seorang tamu yang ditraktir makan Seorang penikmat makanan Bahkan ahli di bidang makanan Setelah meneguk beberapa suap kuah dan mengunyah daging Ia pejamkan matu dan pelan-pelan menghembuskan napas Daging khas dalam ditambah daging paha dicampur sedikit koyor Wah, sedapnya Apakah sapinya sejak kecil sudah disusui arak tanya Sukong Pising sambil menghela napas Benar, apakah kuah daging ini sudah ditim selama 4-5 jam Benar, baru saja aku duduk Kuah daging ini sudah kau hidangkan Sebelum berangkat, kuah daging sudah ku siapkan lebih dulu Aku tak pernah melupakan kata-kata nenekku Apa ia bilang Dia sering mengatakan Bila ingin menangkap hati seorang lelaki Ker, tercepat adalah memperlancar lambung dan ususnya lebih dulu Tepat sekali Sukong Pising lertawa terbahak-bahak Aku yakin kakekmu pasti lelaki paling bahagia di dunia ini Ia pun lelaki paling gemuk di dunia ini Sambung si kuah daging sambil tertawa Sukong Pising tertawa Si kuah daging juga tertawa Tiba-tiba gelak tawa mereka terhenti Menyusul kau pandang aku dan aku memandangmu Lama kemudian baru Sukong Pising buka suara lebih dulu Ia sudah menghabiskan kuah daging Ia tahu kuah daging itu bukan disajikan kepadanya dengan percuma Semestinya kau tahu orang macam apa sebunjui soat Katanya pelan, memangnya surat yang ditujukan kepadanya bisa sembarangan dilihat orang tentu saja Tidak, aku pun tak sempat melihat isi surat itu Aku telah bertemu losit Hwasyo Si Hwasyo jujur yang tidak jujur Hwasyo itu memang tidak terlalu jujur Si kuah daging menimpali sambil tertawa Tapi ia cerdik, jauh lebih cerdik ketimbang kau Lebih cerdik dari aku Dia tahu sebunjui soat sudah membaca surat itu Surat itu membuat seorang gadis ingin bunuh diri Maksudmu kau tahu kenapa si gadis ingin bunuh diri karena perasaannya hancur Begitu pula dengan surat itu Selah sukong pising sambil tertawa Surat itu sudah dihancurkan oleh sebunjui soat Si kuah daging ingin tertawa Namun tak dapat tertawa Dia tahu Sebunjui soat pasti tak akan berangkat memenuhi janji duel dengan bocah ingusan tak ternama Jika dia selalu memenuhi tantangan duel semacam ini Bisa jadi waktu untuk bikin anak pun tak punya Lantaran dia pasti tak datang Maka kau yang datang tanya si kuah daging Kenapa kau menggantikannya Karena aku adalah sahabat liok semtan Tiga telur Kalau sebunjui soat enggan pergi menolongnya Tentu aku yang harus berangkat Liok semtan si kuah daging heran Siapa dia liok semtan adalah liok siau hong Sebab bukan saja ia telur busuk Si telur miskin Bahkan seorang telur goblok kembali si kuah daging ingin tertawa Tapi tak sanggup tertawa Lagi-lagi kau keliru besar Liok siau hong pasti bukan sebutir telur Mungkin saja ia adalah barang busuk yang lain Tapi aku berani jamin dia pasti bukan sebutir telur Bukan telur lalu apa si kuah daging tertawa tergelak Kau pernah melihat sebutir telur yang tumbuh di alis? Kau pernah melihat sebutir telur memiliki empat alis sukong pising Tak pernah menyerah Biarpun berdua lawan liok siau hong Ia tak pernah menyerah Tapi kali ini ia benar-benar menyerah Sebunjui soat belum pernah meniup salju Jui soat di dunia ini memang tak seorang pun mau meniup salju Yang ditiup Sebunjui soat hanya darah Darah di ujung pedangnya Darah musuhnya Air dalam bak mandi masih terasa hangat Lamat-lamat terandus pula bau harum bunga yang semerbak Sebunjui soat selesai membersihkan tubuh dengan seksama Debu yang semula melekat sudah bersih Sekarang ia mengenakan pakaian dan berdandan Kukunya digunting dan dibersihkanlah mengenakan pakaian baru Dari pakaian dalam sampai jubah panjang berwarna putih Putih bagai saljulah bahkan sudah mutih selama dua hari Hanya makan segumpal nasi putih dan segelas air putihlah Beranggapan pekerjaan yang hendak dilakukannya adalah pekerjaan yang paling sakral Pekerjaan sucilah akan pergi membunuh orang Conggoan lo merupakan rumah makan terbesar di kota ini Selain ramah juga paling gaduh Saat bersantap, suasana Conggoan lo yang semula ribut secara tiba-tiba berubah tenang Rupanya ada dua orang muncul dari anak tangga bawah Orang yang berjalan di depan adalah seorang nona cantik Badannya sehat, kuat penuh daya lentur serta sifat liar Perempuan semacam ini selalu menjadi pusat perhatian siapapun Muncul dimanapun tetap akan menarik perhatian Tapi hari ini, orang yang hadir dalam rumah makan itu seakan tak ada yang memandang ke arahnya Seakan tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya Begitu orang kedua muncul, sinar mati semua orang nyaris terhisa padanya Orang ini berwajah pucat, kurus, dingin, angkuh dan sadis, pakaian yang dikenakan berwarna putih, seputih salju Dari balik badannya seolah terpancar hawa dingin yang menggidikan, seakan bisa membuat deku semua suara dan tawa seliap orang yang hadir di situ Mereka tak lain adalah sukong pising serta si kuah daging Kemunculan sukong pising selalu memancing perhatian orang, padahal ia paling tak senang bila diperhatikan Yang paling ia sukai adalah menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukan dalam keadaan aman, tenang dan tanpa menarik perhatian siapapun Maklum pekerjaan yang ia lakukan adalah mencuri Jika seorang selalu mendapat perhatian berlebihan, bagaimana mungkin ia bisa mencuri? Mana mungkin jadi raja pencuri? Jika ia melakukan pencurian, mustahil baginya muncul dalam rumah makan yang terang-benderang Sudah pasti ia akan meringkuk dalam penjara yang sempit dan gelap Yang cuma bisa berharap suatu hari nanti bisa melihat cahaya matahari secara bebas Tidak seperti saat dalam sel di mana cahaya hanya bisa masuk lewat jendela kecil Berharap suatu saat bisa bebas dari gigitan kutu busuk dan kutu rambut Seorang yang berpengalaman dalam hal ini pernah berkata Bila di badanmu terdapat 2-3 ekor kutu busuk, maka gigitannya bisa membuat kau gatal sampai mampus Tapi jika terdapat 2-300 ekor, kau tak berakal merasa gatal walau digigit sampai semua kutu busuk itu mampus Benarkah sukong pising termasuk orang yang selalu diperhatikan? Tak ada yang tahu, siapapun tak pernah melihat tampang aslinya Semua orang tahu, dimanapun ia muncul, tampangnya selalu mirip kakek yang tak menyenangkan Atau nenek yang menyebalkan, biarpun ia berlutut di depan orang dan minta kepada mereka untuk memperhatikan sekejap Belum tentu orang mau Tapi penampilannya hari ini sangat berbeda Hari ini ia bukan seekor ulat mengenaskan yang patut dikasihani Bukan orang tengik yang tidak diperhatikan orang Hari ini ia juga bukan sukong pising Hari ini ia bukan siapa-siapa Kini ia tampil sebagai sebunjui soat Sebunjui soat yang tiada duanya di kolong langit Si dewa pedang yang tiada tandingannya Ketika pedang tergantung di pinggang, ibarat anak panah di atas busur Sebelum usia 30 tahun, pedang sebunjui soat selalu tergantung di belakang tunggung Diikat dengan sebuah tali yang kuat dan indah Disarungkan dalam sebuah sarung pedang yang sempit panjang, antik dan kuno Menurutnya, bila pedang digembol dengan kera begini Maka ia bisa bergerak lebih lincah, bertindak lebih cekatan Ia pun bisa mencabut pedangnya dalam waktu singkat Tapi sekarang kelincahan maupun kecepatan sudah bukan hal penting baginya Dalam hal ini ia sudah jauh melampaui kemampuan sendiri Melampaui kemampuan pedang itu Ia telah melampaui titik batas kemampuan sendiri Melampaui titik batas kemampuan pedang Melampaui bukan pekerjaan yang sederhana Tidak mudah mencapainya Bila ingin melampaui segala sesuatu Maka harus membayar dengan mahal, penuh pengorbanan Mandi, berpakaian rapi, menyisir rambut, memelihara kuku Pekerjaan tetek bengek semacam ini semestinya tak berakal dilakukan sebunjui soat Perempuan cantik, pelacur kenamaan atau perempuan apapun Mungkin akan membantunya melakukan seriwa pekerjaan itu Tapi ia sendiri tak akan melakukannya Karena ia adalah dewa pedang Bahkan Liu Xiaohang pernah mengatakan Sebunjui soat sesungguhnya bukan manusia Pekerjaan yang disukai orang tidak ia sukai Pekerjaan yang dilakukan orang tidak ia lakukan Seakan ia sudah meninggalkan keduniawian Pedang serta pribadinya seolah sudah terpisah dari kehidupan dunia Ia sendiri berharap dirinya bisa berbuat begitu Di luar dugaan ia telah bertemu seorang gadis Gadis yang memaksanya balik ke kehidupan duniawi Peristiwa yang susah dihindari siapapun Termasuk sebunjui soat Oleh sebab itu ia melaksanakan semua pekerjaan sebagai seorang manusia Jatuh cinta, menikah, berkeluarga dan punya anak Bahkan ia pun sudah memiliki perasaan sebagai manusia Gara-gara itu ia nyaris kalah, hampir mati Kekalahan adalah kematian Dalam pertarungan sengit, dua maut di istana terlarang Di bawah sinar bulan purnama Ia nyaris tewas di ujung pedang pekin seng cuyap koh seng Bagi sebunjui soat Ia boleh mati tapi tak boleh kalah Pedang sebunjui soat selamanya tak boleh kalah Ia harus berhasil dengan serangannya Ia wajib mempertahankan Sebab ini adalah kewajiban serta tanggung jawabnya Juga nasibnya Untuk itu ia merasa perlu sekali lagi memasuki alam dewa Dewa pedang Ia harus berpisah dengan kehidupan duniawi Ketika istrinya melahirkan, melahirkan darah daging yang akan meneruskan keturunannya Ia pun berpisah dengan mereka Inilah pengorbanan terbesar yang harus ia bayar Tanpa menimbulkan suara sebunjui soat menggantung pedangnya Berjalan keluar pintu sempit rumahnya Tidak peduli pintu itu di mana Pintu itu tetap jadi miliknya Karena dia adalah sebunjui soat Karena pintu itu adalah pintu kehidupannya Di luar pintu hanya ada bulan Bulan yang sedang purnama Sukong pising telah memesan hidangan Pelayan rumah makan berdiri di hadapannya dengan sikap sangat menghormat Berdiri menunggu tamunya memesan hidangan Biarpun tubuhnya tegak Namun sepasang kakinya justru gemetar keras Ketika hidangan telah disampaikan Tampang pelayan itu seketika sedikit berubah Hidangan yang dipesan Sukong pising adalah Sepiring casawi putih Sepiring tau kukus Dua butir elurayam Dua biji bakpao kosong Dan sepoci air putih Di dunia ini terdapat banyak kota Kota kecil dan dusun Di setiap tempat Entah ada berapa banyak warung dan rumah makan Entah ada berapa banyak pelayan Jika para seng pelayan tidak berubah setelah mendengar tamunya Hanya memesan beberapa macam hidangan itu Itu baru aneh namanya Para si pelayan rumah makan Conggoan lo yang sedang mengawasi wajah Sukong pising saat ini Persis seperti mukala laki hidung belang Yang tiba-tiba menemukan dirinya telah berubah Jadi seorang taikam Taikam yang sedang didampingi seorang gadis cantik Dalam keadaan telanjang bulat Sikuah daging tidak terperanjat Mukanya juga tak berubah mengenaskan Walau sempat sedikit berubah Eh, apa yang kau pesan teriaknya kepada Sukong pising Kau tuli tidak Lantas tidak kau mendengar Apa pesananku tadi mendengar Aku cuma sangsi Sangsi bagaimana aku sangsi Jangan-jangan kau bukan si raja pencuri Yang memandang emas bagai sampah Oye akonon si raja pencuri Mesti tak pernah mencuri barang berharga Namun duitnya lebih banyak dari siapapun Karena ia hanya mencuri atas dasar pesanan Untuk mengundangnya mencuri barang pesanan Orang mesti mengeluarkan banyak uang Aku dengar suatu kali ia mencuri sebuah toilet Untuk seseorang Ternyata orang itu membayar laksatahil Sambil berpaling ke arah Sukong pising Tanyanya pula Apa benar ada kejadian itu Sukong pising menghela napas panjang Jika seorang nona cilik cantik dan menyenangkan bersikeras Mengatakan ada kejadian ini Apa yang bisa ku katakan kuah daging tertawa Senyumannya ternyata tidak mirip sapi Tapi bila ada orang mengatakan Sewaktu tertawa ia mirip semangku kuah Yang jelas kuah itu pasti bukan kuah daging Tapi semangku kuah bunga terate yang merah Segar dan manis Kalau untuk mencuri sebuah toilet saja Ia bisa memperoleh laksatahil perak Mestinya si raja pencuri punya banyak uang Semestinya begitu Orang berduit biasanya pelit Lebih hitungan dan rewel Tapi orang ini terkecuali Oya apalagi caranya memakai uang persis Seperti Liu Xiaohong Malah kadang ia lebih raya Mencari duit bukan pekerjaan hebat Pandai menghamburkan duit baru hebat Tapi kalau bisanya hanya menghambur Tanpa mampu mencari Itu namanya telur busuk Telur busuk yang paling memuakan Si kuah daging tertawa tergelak Mendingan jadi telur busuk Ketimbang telur busuk yang paling memuakan Sudah pasti makanya kau adalah telur busuk Yang paling memuakan Kau bukan telur busuk Yang bisa menghambur Tak bisa cari duit Kau juga bukan raja pencuri Yang bisa mencuri barang berharga Kau tak lebih hanya seorang telur busuk Yang bisa cari duit Tapi tak mampu menghamburkan Kau adalah raja telur busuk Sukong pising dibikin termangu oleh Umpatan itu Selama hduk belum pernah ia diumpat orang Ia adalah raja pencuri Raja copet Seperti juga Dewa Pedang Sebun Jui Soat Seperti juga Liu Xiaohang adalah Liu Xiaohang Mana ada orang berani mengumpatnya? Atau mungkin si kuah daging Sudah mabuk air kata-kata? Hih, kau sudah mabuk Tegur Sukong pising Mana ada air putih yang bisa Membuat orang mabuk? Aku hanya heran Orang yang bisa mencari Laksa tahil perak Hanya untuk mencuri sebuah toilet Kenapa hanya memesan serba putih Ketika mengundang makan seorang gadis cantik Serba putih Sawi putih Tau putih Bapau putih Ditambah air putih Menurutku Hidangan yang disantat Losit Hwasio yang putlosit Tidak jujur Jauh lebih enak ketimbang pesananmu Kenapa kalau hanya makan hidangan seperti ini Mana punya tenaga untuk membuat seorang Hwasio cilik Sukong pising Tidak tertawa Justru menghela nafas panjang Sekarang aku baru tahu Kenapa Lyok Siaw Khae Ayam cilik Menyukaimu Caramu bicara persis dia Sebetulnya dia itu Lyok Semtan Atau Lyok Siaw Khae Sama saja Kadang ia bernama Lyok Siaw Hong Malah sering jadi Lyok Siaw Kau Anjing cilik Sebab penciumannya amat tajam Seongguk tahi yang berada 8000 li dari hadapannya pun Sanggup Iyandu secara tepat Si kuah daging manahan tawa Ditatapnya Sukong Pising dengan meti melotot Bagaimana dengan kau? Namamu sebetulnya Sukong Pising atau Boante Ciasai Makan tahi yang menumpuk di tanah mana ada manusia Begitu sahut Sukong Pising tertegun Sukong dan Boante kan sama artinya Begitu juga Pising dan Ciasai Kan serasi Apalagi makanan yang kau santap selama ini Lebih banyak ketimbang tahi anjing yang berserakan di tanah Kau keliru Ternyata Sukong Pising tidak marah Aku sengaja memesan hidangan seperti ini Lantaran saat ini aku bukan Sukong Pising Lantas siapa kau sebut Jui Soat? Jadi Boante bagi sebut dan Ciasai untuk Jui Soat Lebih pas, betul, mendadak seseorang menimpali Saking pasnya sampai ia berhak menikmati seonggruk tahi anjing Ditambah satu bacokan golok Di belakang sebuah meja di sudut rumah makan Duduk sepasang suami istri Usia mereka sudah lanjut Yang lelaki kurus kecil Sementara si nenek gemuk dan putih Jika si kakek selalu bermuram durja Sebaliknya si nenek penuh senyum keringan Banyak sekali suami istri di dunia ini bertampang begitu Bila suami istri melakukan pekerjaan bersama Maka seng suami selalu yang dirugikan Seng suami selalu berusaha menyenangkan seng bini Sampai-sampai badan sendiri kurus kering dan wajah pucat Sebetulnya suami istri itu duduk di sudut ruangan yang jauh Tiba-tiba saja si kakek kurus itu sudah duduk di samping Sukong Pising serta si kuah daging Ucapan itu tentu saja berasal dari mulut kakek kurus ini Barusan kau bilang aku harus dibacok dengan golok tegur Sukong Pising Betul, kenapa sebab kau bukan sebunjui soat Jika kau adalah dia Maka akulah yang akan makan tahi anjing Sekali lagi Sukong Pising tertegun Sebetulnya kakek itu duduk di tempat yang jauh Sementara suara pembicaraannya dengan si kuah daging sangat kelirih Bahkan orang yang duduk di meja samping pun tidak mendengar Tapi si kakek itu justru dapat mendengar dengan jelas Siapakah kakek itu? Seandainya Sukong Pising tahu Mungkin dia akan langsung jatuh pingsan Kejadian apa di dunia ini yang mampu membuat Sukong Pising tingsan Seandainya ada orang berkata ilmu menyamar Sukong Pising bukan nomor satu di dunia Mungkin tak ada lagi manusia di dunia ini yang berani mengaku ilmu menyamarnya adalah nomor wahid di kolong langit Ilmu menyamar memang misterius Selalu mendatangkan perasaan seakan ada sangkut prautnya dengan suatu misteri Serasa terlibat dalam persekongkolan busuk dunia perselatan Padahal ilmu menyamar Hanya teknik mengubah wajah yang sangat biasa Gadis muda yang cantik jelita dapat berperan sebagai seorang lelaki penuh cambang Sama seperti mempelajari kepandaian lain Tidak sulit untuk mempelajarinya Sulit bila ingin menguasai secara sempurna Sampai taraf mana ilmu menyamar Sukong Pising Susah untuk dijelaskan Seperti halnya dua jari liuk siau hong Pedang sebun jui soat Tak ada tahu sampai taraf mana kepandaian mereka Bahkan tak seorang pun bisa membayangkannya Paling tidak bisa dipastikan ilmu menyamar ada batasnya Tak ada ilmu menyamar di dunia ini yang sanggup mengubah orang menjadi orang lain Bahkan dapat mengelabui sahabat serta keluarganya yang paling dekat Ilmu menyamar tingkat tinggi yang paling sempurna Tak lebih hanya mampu mengubah menjadi seorang lain yang sesungguhnya tak ada Atau menjadi seorang yang di sekitarnya tak ada keluarga atau sahabat karibnya Agar orang lain tidak mengenalinya Asal dapat mencapai ke tingkat itu Maka ilmu menyamarnya sudah memiliki nilai dan pantas serta berharga untuk dipelajari Ilmu menyamar Sukong Pising telah mencapai ke taraf itu Bahkan sudah melebihi Ia bahkan renampu membuat liuk siau hong tidak mengenalinya lagi Kalau bisa membuat liuk siau hong si setan licik yang jeli matanya dan cerdas pun tidak mengenalinya Maka kepandaian itu sudah luar biasa Sekarang seorang kakek kurus kering yang duduk di sudut rumah makan itu dapat mengenalinya Bukankah kepandaian kakek itu luar biasa hebatnya? Kehebatan kakek kurus itu sudah cukup membuat Sukong Pising terperaih ijat Kakek kurus itu sanggup mendengar pembicaraan mereka Walau dalam ruangan yang hiruk pikuk dan terpisah oleh berpuluh meja Kenyataannya Sukong Pising sama sekali tak mengetahui asal usul kakek itu Bagaimana ia tidak terkesiap Akhirnya ia menghela nafas dan berkata sambil tertawa getir Aku kagum kehebatanmu Aku tabu kau juga telah menyamar Hanya aku belum mengetahui siapa kau Sebaliknya kau justru telah tahu siapa aku Kakek kurus itu mencibir Jafatnya kau tak perlu kagum Juga tak perlu tahu siapa aku Aku pun tak ingin tahu siapa kau Aku hanya tahu satu hal Kau seratus persen bukan sebunjui soat Dengan sikap sangat memuakan titik kembali kakek kurus itu berkata Tak masalah kau adalah tiosem Lisu atau kura-kura telur busuk Yang penting aku tahu kau bukan sebunjui soat Aku rasa bukan hanya aku yang mengetahui hal ini Setelah berhenti sejenak Kembali katanya Orang persilatan yang tajam pendengaran dan luas pergaulannya Pasti tak percaya jika saat ini sebunjui soat Mau menemani seorang nona cilik yang cantik jelita Untuk bersantap bakpao tanpa isi di tempat seperti ini Kenapa karena mereka tahu saat ini sebunjui soat Tidak berada di wilayah Kang Lam Juga tidak berada di Tionggoan Bagaimana mungkin bisa muncul seorang sebunjui Soat lagi di tempat ini Jawaban pertanyaan ini hanya satu Sebunjui soat yang ini pasti gadungan Maka aku tahu bahwa kau bukan sebunjui soat Apalagi dengan ilmu menyamarmu Siapa yang bisa mengetahui sukong pising benar-benar takluk Ia mulai merasa kakek kurus itu tidak terlalu memuakan Bahkan menyenangkan Kalau sebunjui soat memang tak ada di Kang Lam Juga tidak berada di daratan Tionggoan Lalu di mana dia pergi ke sebuah tempat yang ada setannya Apakah tempat yang ada setannya itu berada di luar perbatasan Sukong pising dan kuah daging saling pandang sekejap Benar, dan tempat itu bernama U Isik Benar, kembali si kuah daging saling pandang dengan sukong pising Mereka tertegun Biarpun sebunjui soat hanya minum air putih Serta dahar hidangan paling sederhana Namun ia amat memperhatikan masalah sekecil apapun Ia juga pandai menikmati, kata sukong pising Tapi kenapa kali ini ia meninggalkan perkampungannya yang makmur dan indah Justru pergi mendatangi tempat setan di mana burung tak bisa berkicau Kelinci tak bisa berak itu Mau apa ia kesana dan karena apa tahukah kau Hanya demi seorang yang tak dikenalnya Ia pun rela melakukan perjalanan ribuan lihanya Untuk membalas dendam sakit hatinya Ia pernah ku dengar cerita itu Bukan hanya sukong pising yang pernah mendengar cerita itu Hampir semua orang pernah mendengar kisah ini Demi seorang jago yang bernama Itchutin Kiu-Ciu Golok menggetarkan sembilan telaga Tio Kong Ia pernah naik kuda siang malam selama tiga hari Tiga malam untuk membunuh yang tiam tu Golok berpijar Ang tu Padahal ilmu golok Giyok Lian Hoan yang tiam petul Ilmu golok berpijar kemala berantai Ang tu sangat mematikan dan jarang membiarkan korbannya lolos dalam keadaan hidup Sementara Tio Kong hanya seorang asing yang belum pernah dijumpai sebelumnya Kata Sukong Pising Dia seringkali melakukan perbuatan semacam ini hanya karena alasan kecil Kemudian tanyanya Menurut kau Ia hebat tidak-tidak Sama sekali tidak hebat Semua orang bisa melakukan hal yang membingungkan Tidak terkecuali kau Berarti kepergian sebunjui soat ke kota Uisik juga lantaran alasan yang membingungkan benar Kali ini pun ia pergi lantaran seseorang Hanya saja ia lelah melanggar satu kebiasaannya Melanggar kebiasaannya Apa itu selama ini ia selalu turun tangan demi orang lain Jarang demi sahabat sendiri Nyaris ia tak punya teman Biarpun ada teman juga tak mungkin minta pertolongannya Ia hanya mau berjuang demi orang lain Ia selalu menganggap tindakannya itu adalah demi bin sendiri Belum pernah ku jumpai orang yang begitu jumawa macam dia Paling tidak demi kepentinganku Kakek kurus itu tertawa tergelak Sukong Pising tak pernah menghargai sebunjui soat Semua jago dunia persilatan mengetahui hal ini Masalahnya sebunjui soat juga tak pernah menghargainya Apalah yang kau ucapkan memang benar Tapi kali ini bukan demi diri sendiri Juga bukan demi orang asing Ia lakukan demi seorang sahabatnya Sukong Pising menenggak habis air putih dalam cawan bagai Menenggak arak jengeknya sambil tertawa dingin Masakah Dewa Pedang mau melakukan demi seorang sahabatnya Temannya tidak banyak Orang yang mati dibunuhnya 100 kali lipat Lebih banyak ketimbang sahabatnya Mungkin tak sampai 100 kali lipat Sebab temannya mungkin cuma seorang Berarti temannya pasti Lioxiao kasih anjing kecil itu Lioxiao kau tentu sama dengan Lioxiao KHSI ayam cilik Lioxiao jongsi ulat kecil Lioxiao kui si setan cilik Dan Lioxen Tansi tiga telur atau dari gabungan anjing Ayam, ulat, setan dan telur Terbentuklah seorang Lioxiao Hong Selama pembicaraan Penampilan si kuah daging nampak alim Tenang dan pendiam Mirip penampilan seorang nona besar keluarga bangsawan Mendadak ia melompat bangun Seperti seekor kucing betina Yang mendadak ekornya diinjak orang Melompat sambil melototi kakek kurus itu Tapi sekejap kemudian dengan alim Lembut dan halus ia duduk kembali Menutup rapat mulutnya Tak sepatah katapun yang diucapkan Seakan seorang gadis yang betul-betul alim Ingin kentut pun tak berani Kau bilang sebunjui soat pergi ke kota Ui Sik Demi Lioxiao Hong Teriak sukong pising sambil mengawasi kakek itu Hi, apakah kau sedang kentut? Tidak berada di hadapanmu Aku belum pantas untuk kentut Mau kentut pun harus ditahan Kalau sekarang ada yang kentut Dapat dipastikan bukan aku Bukan ia yang kentut Berarti sukong pising yang kentut Waktu itu sebunjui soat sedang membuka pintu Dan berjalan keluar Di luar pintu adalah selapis pasir kuning Bagaikan emas Rembulan bulat bagai roda Sukong pising melahap bakpao tanpa isi Makan lantaran perutnya lapar Kelaparan setengah mati Di saat harus memeras otak dan perang mulut Perut memang lebih gampang lapar Bagaimanapun ia memeras otak Tetap saja tidak diketahuinya siapa gerangan kakek kurus di hadapannya Dari mana ia tahu begitu banyak persoalan Sekalipun otaknya sudah diperas sedemikian rupa Hasilnya tetap menghil Sebaliknya kakek kurus itu bukan cuma tahu apa yang sedang ia pikirkan Bahkan tahu siapa dirinya Sukong Heng Sekarang apakah kau sudah bisa mengundang nona yang cantik jelita ini Untuk menikmati hidangan yang tidak putih Sukong pising nyaris terjatuh dan tempat duduknya Apakah kau bilang teriaknya Mungkin Sukong pising bukan satu orang Bisa jadi Sukong pising ada beberapa puluh orang Karena ilmu menyama raja pencuri ini sangat hebat dan sempurna Belum ada yang mampu menandingi kepandainya di dunia ini Menjilat pantat memang bisa membuat pantat seseorang jadi dingin Apalagi jelatan pantat kakek kurus itu bertubi-tubi Aku tahu kau bukan sebunjui soat Karena aku tahu dewa pedang itu berada di luar perbatasan Kakek kurus itu berkata pula Aku pun tahu kau adalah Sukong pising Karena aku tahu selain Sukong pising di kolong langit Tak ada orang kedua yang sanggup menyamar sebagai sebunjui soat Lagi pula tak ada yang berani melakukan hal itu Sukong pising tertawa Ia mulai merasa kakek kurus yang misterius itu makin menarik Yang menjadi persoalan sekarang adalah siapa gerangan kakek itu Selama pertanyaan ini belum terjawab Biarpun Sukong pising adalah seekor kuda dan pantatnya dicambuk orang Ia tetap tak akan melepaskan kakek kurus itu Sekarang kau sudah tahu siapa aku Boleh aku tahu siapa dirimu? Tanyanya kemudian Boleh saja, boleh Sungguh-sungguh, kalau begitu bolehkah beritahukan padaku Sekarang tidak boleh Kenapa karena aku sendiri pun tak tahu siapakah aku Dari mana aku bisa memberitahukan kepadamu Apakah masih ada orang lain yang bisa memberitahukan padaku Ada satu, siapa nenek yang duduk di sudut ruangan itu Semua nenek sama bentuknya Begitu juga dengan nenek yang duduk di sudut ruangan itu Mungkin ia belum terlalu tua, mungkin juga sudah tua, mungkin ia berwajah menarik tapi mungkin juga berwajah kurang menarik Terlepas ia sudah tua atau tidak, menarik atau tidak, yang pasti ketika orang melihat ia hanya duduk dengan sopan di sudut ruangan Biarpun belum pernah melihat seorang perempuan, mereka tetap akan menganggapnya sebagai seorang nenek Sejak awal Sukong Pising sudah merasa ia tidak mirip seorang nenek Tiada sesuatu yang janggal, tapi indera ke-enamnya mengatakan begitu Tiga biji bintang Sukong Pising tahu, orang yang sedang dihadapi bukan manusia, tapi sediji bintang Seperti juga Liu Xiaohong, sebunjui soat Yakoh Seng, bintang-bintang yang cemerlang Seperti juga dirinya, sebuah bintang gemerlapan Tapi ketika ia sadar bintang apa yang sebenarnya sedang ia petik, ia tak sadarkan diri Di kemudian hari si kuah daging bercerita, dengan metu kepala sendiri Ku saksikan Sukong Pising berjalan menghampir nenek itu Si nenek membisikan sesuatu di sisi telinganya Kemudian-kemudian aku lihat Sukong Pising yang menyamar sebagai sebunjui soat Dan sengaja berlagak dingin, sadis tanpa perasaan berubah hebat wajahnya Dengan mece melotot ia mengawasi nenek itu tanpa berkedip Begitu besar matanya melotot, nyaris kedua bin matanya rontok ke tanah Lalu-lalu aku lihat ia duduk di kursi, peluh bercucuran Matanya mendelong seperti orang kehilangan Sukma Kemudian setelah menenangkan diri ia berdiri Tapi mulutnya komat kamit seperti Tosu yang sedang membaca doa Entah sedang berbicara dengan siapa kau tidak mendengar apa yang ia komat kamitkan Tidak, sebenarnya siapa sih nenek itu selama hidup kau tak berakal menyangka Biar cukat liang hidup kembali juga ia takkan bisa menebak siapa nenek itu Ketika Sukong Pising balik ke sisiku Mukanya persis orang yang baru ketemu setan berkepala besar Kepala yang lebih gede dari gilingan tahu Begitu melihat muka Sukong Pising yang amat tak sedap dipandang itu Tidak tahan si kuah daging bertanya Memangnya barusan kau melihat setan berkepala besar tidak? Sayang, di sini mana ada setan berkepala besar sayang? Apa maksudmu? Aku lebih suka berjumpa dengan setan berkepala besar Jadi nenek itu jauh lebih menakutkan ketimbang setan berkepala besar HMM siapa di AHMM? Apa maksudmu? Biarpun aku tahu juga takkan ku katakan Apalagi aku tidak tahu Tampaknya kau sedang berbohong Sukong Pising ingin mendengus pun tak sanggup lagi Sesudah menghela nafas panjang si kuah daging berkata pula Sungguh tak disangka Sukong Pising tak lebih orang macam begini Selain pintar berbohong juga pengecut bernyali kecil Baru saja orang memisikan sesuatu Ia sudah ketakutan setengah mati macam cucu kura-kura saja Jangankan bicara, mau kentut pun tidak berani Mendaga Sukong Pising berdiri Katanya, selama tinggal belum selesai perkataan itu di ucapkan Tubuhnya sudah tak kelihatan lagi Kini tinggal si kuah daging duduk termangu-mangu di situ Percuma ia marah dan tertegun Semua berakhir tanpa hasil Jika Sukong Pising ingin pergi Tak seorang pun bisa menghalangi Tak seorang pun dapat menyusulnya Biar kemampuan si kuah daging lebih hebat lagi Ia juga cuma bisa menyaksikan dengan matah terbelalap Bisa dibayangkan betapa dongkol dan gusarnya gadis itu Padahal pencuri itu sudah berjanji akan menemaninya pergi ke kota Uisik Tapi sekarang ia pergi begitu saja Apa gunanya ia marah? Kecuali marah pada diri sendiri, apa yang bisa ia lakukan? Suami istri misterius itu masih duduk di sudut ruangan sambil komat kamit Kadang mereka menoleh ke arahnya dan tertawa Akhirnya si kuah daging tak kuasa menahan diri Tiba-tiba badannya melejit ke udara Dengan langkah lebar ia menghampiri meja di sudut ruangan itu Begitu tiba di situ, si kuah daging dibuat makin mendongkol dan gusar Ternyata hidangan yang disantap si kakek berwajah kuning dan si nenek berbadan bongko itu jauh lebih banyak ketimbang jatah makan dua ekor kuda Hidangan yang mereka santap semuanya hidangan paling lezat yang biasa dimakan orang yang pandai menikmati masakan enak Kebetulan si kuah daging termasuk orang yang pandai menikmati hidangan lezat Saat ini ia sedang kelaparan Yang membuatnya dongkol adalah kedua kura-kura tua itu tidak mempersilahkan ia duduk Bahkan mengundangnya bersantap pun tidak Hati si kuah daging tenang kembali Tiba-tiba ia duduk, duduk di bangku bekas sukong pising Kemudian disambarnya sumpit di hadapannya dan tanpa sungkan lagi ia mulai menyikat hidangan di atas meja Dengan terperanjat nenek itu mengawasinya Lalu setelah menghela nafas panjang Katanya, rasanya banyak perubahan yang telah terjadi tahun ini Padahal sewaktu masih nona, aku tak pernah berbuat begitu Bagaimana keadaan kalian waktu itu si kuah daging bertanya Waktu itu walau ada orang mengundang makan pun belum tentu kami berani mengambil sumpit Oh, jadi kalian tak berani mengambil sumpit Berarti waktu itu kalian makan dengan tangan telanjang si kakek tertawa Sementara si nenek mendelik karena mendongkol Sebaliknya si kuah daging tertawa cekik ikan tiada hentinya Saking gelinya sampai sepotong ayam yang sudah disumpitnya lupa dimasukkan ke mulut Tiba-tiba ia merasa kedua kura-kura tua itu ternyata tidak memuakan seperti yang dibayangkan semula Baru selesai ringatan itu melintas Mendadak si nenek menggenggam tangan gadis itu Lalu memandangnya dengan sinar mati iba dan simpati Ujarnya, nona cilik, pikiranmu harus lebih terbuka Jangan sekali-kali kau merasa bersedih Sedih si kuah daging tertegun Siapa bilang aku sedang sedih kau tidak sedih Kenapa aku mesti sedih? Nyonya tua, masa kau tidak tahu bahwa aku adalah seorang yang sangat terbuka Si nenek menghela nafas Kali ini ia tidak bicara lagi Si kuah daging juga tidak bicara Ia siap melanjurkan santapannya Namun tiba-tiba mengurungkan niatnya Di antara si kakek dan si nenek yang misterius itu Seakan-akan muncul sesuatu benda Yang membuat ia tak mampu menelan sisa hidangan yang ada Benda itu merupakan semacam perasaan yang sangat aneh Bahkan aneh luar biasa Dorongan perasaan yang sangat aneh itulah yang membuat si kuah daging meletakkan sumpritnya Nyonya tua, bukankah tadi kau? Mengatakan agar aku tidak bersedih Katanya HMM, nenek itu tidak menjawab Hanya menghela nafas Kalau begitu tolong tanya Untuk apa aku bersedih? Aku sendiri tidak tahu Keadaan belakangan ini telah banyak berubah Aku sendiri tidak tahu apakah urusan semacam ini dapat membuat orang bersedih Kemudian setelah menghela nafas lagi Lanjutnya, aku hanya tahu Sewaktu kami masih kecil Bila menghadapi kejadian seperti ini bukan saja hati kami amat sedih Bahkan secara diam-diam menangis Si kuah daging mulai panik Ia mulai gelisah Lalu desaknya, Nyonya tua Sebenarnya apa yang terjadi? Tahukah kau sebut Jui Soat telah tiba di kota Ui Sipia Baru saja ku dengar berita itu Tahukah kau apa sebabnya ia pergi ke sana? Katanya pergi mencari Liu Xiaohong Bagaimanapun juga ia adalah sahabatnya Kau keliru Dia ke sana bukan untuk mencari Liu Xiaohong Karena di dunia ini tak ada orang yang bisa menemukan Liu Xiaohong Kenapa? Sebab orang hidup tak mungkin bisa menemukan orang mati Jika orang hidup ingin menemukan orang mati Maka ia mesti mati lebih dulu Seben Jui Soat bukan pergi untuk mati Ia pergi untuk membalas dendam bagi Liu Xiaohong Liu Xiaohong sudah tewas di kota Ui Sipia Tak bisa disangkal berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia persilatan Tampaknya si kakek dan si nenek bukan termasuk orang yang suka berbohong Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa membuat kaget sukong pising hingga kabur terbirit-birit? Si kuah daging sendiri tidak tahu dengan care bagaimana ia menuruni rumah makan itu Lebih-lebih tak tahu bagaimana reaksinya waktu mendengar berita itu Ia hanya tahu saat ini sudah duduk di bawah sebatang pohon besar dan rindang Bahkan sudah menangis hingga berubah jadi seorang gadis penuh air mata Zaman dulu sampai sekarang sama saja keadaannya Seorang gadis normal yang punya perasaan pasti akan bersedih Untuk lelaki yang dicintainya dalam hal yang lain mungkin sikap serta tindakan si kuah daging agak berbeda dengan orang kebanyakan Tapi perasaannya sama sekali tidak di bawah perasaan perempuan manapun Air matanya yang bercucuran Tidak lebih sedikit ketimbang air mata orang lain Angin berhembus kencang menerbangkan pasir kuning di tepi perbatasan Kota Ui Sik, sebuah kota yang terlupakan oleh waktu Penduduk kota Ui Sik memang sengaja melupakan waktu Terlepas dilupakan atau melupakan Ada satu persamaan di antara keduanya Yaitu kota Ui Sik sama sekali tidak berubah Ketika pertama kali mengayunkan langkah memasuki kota Ui Sik Yang terlihat pertama kali oleh sebuan Jui Soat adalah seorang pengemis yang berbaring di tepi jalan Tentu saja si pengemis itu adalah anak murid angkatan ke-23 K. Pang, Ui Siaw Chong Ketika Ui Siaw Chong melihat kehadiran sebuan Jui Soat Sinar matanya yang berbinar persis sama ketika melihat Liu Xiaohong Tapi sebuan Jui Soat bukan Liu Xiaohong Kalau Liu Xiaohong segera mencari tahu di mana letak rumah penginapan Sebuan Jui Soat hanya menatapnya dengan sorot metu dingin Sinar metu dingin itu seakan anak panah yang langsung menghujam hati Ui Siaw Chong Kau ingin mencari rumah penginapan tanyanya kemudian Sebuan Jui Soat tidak menjawab Kadangkala membungkam merupakan semacam jawaban Paling tidak bagi orang macam Ui Siaw Chong yang sudah terbiasa bicara menurut perubahan wajah orang Kebungkaman sebuan Jui Soat dianggap sebagai jawaban Rumah kelontong milik si metu besar yang terbuat dari kayu masih tetap seperti sedia kalah Di situ masih tersedia sebuah ranjang kayu Di atas ranjang terbentang seprii berwarna putih Hanya bedanya, seprii itu nampak bersih, baru dan sangat putih Seputih pakaian yang dikenakan sebuan Jui Soat Ui Siaw Chong mengawasi metu sebuan Jui Soat tanpa berkedip Sementara sorot metu sebuan Jui Soat terpancang pada kertas merah yang ditempelkan di atas ranjang kayu Kertas yang bertuliskan beaya sewa kamar dan makanan Ui Siaw Chong ingin mencari tahu sesuatu dari perubahan wajah sebuan Jui Soat Tapi wajah orang itu seakan salju beku berusia ribuan tahun Dingin dan keras Seakan ditusuk dengan pedang pun tak tembus Apalagi hanya dengan sepasang meta Terpaksa Ui Siaw Chong berkata sambil tertawa Inilah satu-satunya tempat menginap di kota Ui Sik Kongcu puas bukan tentu saja puas Selain tidur dan makan Permintaan apapun dapat kami layani dengan baik Masakah tidak puas tentu saja yang menjawab bukan sebuan Jui Soat Karena suara itu merdu dan nyaring Sudah jelas suara seorang perempuan Menyusu Laopan Nio berjalan masuk sambil meliuk-liukan badannya Dengan senyuman genit dan goyangan pantat merangsang Ia berjalan ke hadapan sebuan Jui Soat Kongcu, tiba-tiba Laopan Nio menutup mulut Bukan saja perkataannya tidak diselesaikan Senyuman genit di wajahnya pun seketika hilang tak berbekas Salju, bila bertemu cahaya matahari yang hangat pasti akan mencair Akan tetapi bila bongkahan salju yang telah membeku ribuan tahun Jangankan mencair Malah sebaliknya cahaya matahari yang berubah Berubah jadi dingin dan suram Wajah sebuan Jui Soat yang dingin sudah cukup membuai Laopan Nio tak tahan Jangankan menanggapi, melirik sekejap ke arah perempuan itu pun tidak Ia segera membalikan badan dan pergi dari situ Dalam keadaan begini, bagaimana mungkin Laopan Nio dapat melanjutkan perkataannya dan senyumnya tidak lenyap? Kongcu Kongcu, Ui Xiaocong memanggil sambil mengintil di belakangnya Semun Jui Soat seperti orang tuli Ia melanjutkan langkahnya menuju ke depan pintu toko kelontong bagi Ui Xiaocong Tindakan semacam ini termasuk juga jawaban Ui Xiaocong kecewa pada Ong Toayan dan Laopan Nio Sikapnya apa boleh buat Lalu ia pentang mulut hendak mencaci maki sembun Jui Soat Mulutnya sudah terpentang lebar, namun keburu tertegun Dengan metel, terbelalak ia mengawasi pintu toko tanpa berkedik Semun Jui Soat Baru saja kakinya melangkah masuk Tiba-tiba ia memutar badan dan kembali keluar Sekulum senyuman tersungging di ujung bibir Laopan Nio Senyumannya secerah bunga yang mekar di musim semi Sayang Semun Jui Soat adalah Semun Jui Soat Ia masih juga tidak memandang ke arah Laopan Nio Sorot matanya tidak melihat manusia tapi benda Tangannya bergerak, bergerak mengikuti sorot matanya Lalu mengambil sebuah obor dan mercon dari atas rak Dengan tangan kiri ia comot obor serta mercon itu Sementara tangan kanan menyentil ke depan Sekeping uang segera terjatuh di atas meja kasir Pingkah laku Semun Jui Soat menarik rasa ingin tahu Laopan Nio Tak kuasa ia ikut keluar Buat apa Semun Jui Soat membeli obor dan mercon? Ketika Semun Jui Soat melangkah di jalanan berpasir di kota Uisik Mercon dalam genggamannya tiba-tiba mendesis Lalu meluncur ke tengah udara Ketika meledak, mercon itu memancarkan cahaya api keempat penjuru Kemudian terhembus angin berpasir dan lenyap Kemana Semun Jui Soat akan pergi? Laopan Nio sekalian tahu Arah yang dituju bukan meninggalkan kota itu Ia tidak meninggalkan kota Uisik Bahkan mencari sebuah batu besar di tepi jalan Dan duduk di situ bagai seorang pendekta tua Mirip sebongkah es yang sepanjang tahun tak pernah ketemu cahaya Bersambung ke